Mengenal Litosfer yang menakjubkan Ketika kita berbicara tentang bumi. Kita seringkali hanya berpikir tentang tanah yang kita pijak atau lautan luas yang mengelilingi benua. Namun, ada lebih banyak hal menarik yang tersembunyi di balik permukaan bumi kita. Salah satu elemen yang paling penting tetapi seringkali diabaikan adalah Litosfer lapisan keras yang melindungi dan menopang seluruh kehidupan di planet ini. Apa itu Litosfer? Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang keras dan kaku terdiri dari kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi. Nama Litosfer berasal dari bahasa Yunani Litos yang berarti batu dan spira yang berarti bola, mencerminkan karakteristiknya sebagai lapisan berbatu dari planet kita. Litosfer memiliki ketebalan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 100 km, namun dapat mencapai hingga 200 km di bawah benua. Litosfer bukanlah lapisan yang statis. Meskipun keras dan padat, lapisan ini sebenarnya terpecah menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak di atas lapisan mantel yang lebih plastis dan semi cair yang disebut astenosfer. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan berbagai fenomena geologis yang kita lihat di permukaan bumi, seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Litosfer terbentuk melalui proses geologis yang berlangsung selama miliaran tahun. Ketika bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, planet ini sangat panas dan sebagian besar tersusun dari material cair. Seiring waktu, permukaan bumi mulai mendingin, membentuk kerak yang keras. Kerak ini adalah bagian terluar dari Litosfer. Di bawah kerak bumi, ada lapisan yang disebut mantel. Mantel terdiri dari material silikat yang lebih padat daripada kerak. Bagian atas mantel yang keras berfungsi sebagai penopang bagi kerak bumi dan juga merupakan bagian dari Litosfer. Litosfer tidak hanya terbentuk dan tetap statis, ia juga terus-menerus mengalami perubahan karena aktivitas tektonik. Lempeng-lempeng Litosfer bergerak perlahan di atas astenosfer yang lebih panas dan plastis. Pergerakan ini disebabkan oleh konveksi panas di mantel, di mana material panas naik ke atas dan material dingin turun ke bawah, menyebabkan lempeng-lempeng bergerak. Litosfer memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan di bumi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Litosfer sangat penting. Litosfer menyediakan permukaan yang stabil bagi makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa lapisan keras ini, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Selain itu, tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan di Litosfer sangat penting bagi pertanian dan ekosistem darat. Litosfer mengandung banyak sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, seperti mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Eksploitasi dan penggunaan sumber daya ini telah menjadi dasar dari perkembangan peradaban manusia sejak zaman kuno. Litosfer memainkan peran kunci dalam siklus geologis yang mengatur dinamika bumi. Aktivitas tektonik seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi adalah hasil dari interaksi lempeng-lempeng Litosfer. Fenomena ini dapat membentuk pegunungan baru, menciptakan pulau, dan bahkan menyebabkan kepunahan massal. Litosfer berinteraksi dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer, mempengaruhi iklim dan lingkungan di bumi. Misalnya, letusan gunung berapi dapat mengeluarkan partikel ke atmosfer yang dapat mendinginkan iklim bumi dalam jangka pendek. Beberapa fenomena geologis yang paling menakjubkan di bumi adalah hasil langsung dari dinamika Litosfer. Dempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi tiba-tiba akibat pergerakan lempeng tektonik yang bertabrakan, bergeser, atau bergerak menjauh satu sama lain. Energi yang terkumpul akibat tekanan antar lempeng akhirnya dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang menyebabkan getaran di permukaan bumi. Tabrakan lempeng atau Convergang Boundaries yaitu proses dua lempeng bertabrakan menyebabkan energi besar dilepaskan. Contoh, gempa di Nepal 2015, 7.8 skala Richter, terjadi akibat tabrakan antara lempeng India dan lempeng Eurasia yang juga membentuk pegunungan Himalaya. Geseran lempeng atau Transform Boundaries adalah proses dua lempeng bergeser secara horizontal satu sama lain. Contoh, gempa San Andreas di California sering terjadi akibat geseran lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara di sepanjang patahan San Andreas. Pergerakan menjauh atau Divergent Boundaries yaitu proses dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain, menciptakan celah di mana magma bisa naik. Gunung berapi terbentuk di batas-batas lempeng tektonik, terutama di zona subduksi, di mana satu lempeng samudera terdorong ke bawah lempeng benua. Ketika lempeng samudera menyelam ke bawah lempeng lainnya, ia meleleh dan membentuk magma. Magma ini kemudian bergerak naik melalui retakan di kerak bumi dan keluar sebagai letusan gunung berapi. Gunung Krakatau, Indonesia, terletak di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia yang menyelam di bawah lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya gunung berapi di wilayah ini, termasuk Krakatau yang meletus dasyat pada tahun 1883. Gunung St. Helens, Amerika Serikat, terletak di zona subduksi antara lempeng Juande-Fucha dan lempeng Amerika Utara. Letusan besar pada tahun 1980 terjadi karena aktivitas di batas lempeng tersebut. Pegunungan terbentuk akibat pergerakan dan interaksi lempeng tektonik, disebut juga orogeni. Saat dua lempeng tektonik bertabrakan atau saling bertumbukan, tekanan yang sangat besar menyebabkan permukaan bumi melengkung, terlipat, atau patah, membentuk pegunungan. Pegunungan Himalaya terbentuk sekitar 50 juta tahun yang lalu akibat tabrakan antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Ketika kedua lempeng ini bertabrakan, kerak bumi terdorong ke atas, membentuk pegunungan tertinggi di dunia, termasuk gunung Everest. Pegunungan Andes di Amerika Selatan terbentuk oleh proses subduksi, di mana lempeng Nascah, dalam kurung, samudera, bergerak di bawah lempeng Amerika Selatan, dalam kurung, benua. Gerakan ini mengakibatkan pengangkatan kerak benua dan pembentukan pegunungan yang panjang di sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Pegunungan Alpen di Eropa terbentuk melalui tabrakan antara lempeng Afrika dan lempeng Eurasia. Seperti Himalaya, pergerakan ini mengakibatkan pelipatan dan pengangkatan kerak bumi, menciptakan rentetan pegunungan di Eropa Tengah. Pegunungan Rocky di Amerika Utara terbentuk sebagian melalui proses pengangkatan tektonik ketika lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara berinteraksi. Pergerakan lempeng ini mengakibatkan pengangkatan kerak bumi di wilayah Barat Amerika Utara. Pegunungan Apalaca di Amerika Serikat bagian timur terbentuk sekitar 480 juta tahun lalu melalui proses pelipatan dan pengangkatan akibat tabrakan lempeng selama era Paleozoikum. Litosfer bukan sekadar lapisan batu di bawah kaki kita. Ini adalah lapisan yang dinamis dan kompleks yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan di bumi. Memahami litosfer dan proses yang terjadi di dalamnya membantu kita menghargai betapa unik dan dinamisnya planet kita, serta betapa pentingnya menjaga keseimbangannya untuk kelangsungan hidup kita dan generasi mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!